Gelombang PHK massal kembali terjadi. Kondisi ekonomi global saat ini memicu banyak perusahaan besar dunia memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawannya. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Sejumlah perusahaan rintisan atau startup berbasis digital harus membuat keputusan berat dengan melakukan PHK massal para karyawannya. Tentunya adanya PHK massal ini menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat Indonesia yang kehilangan mata pencahariannya. Dalam hal ini, Golkar akan terus mengawal dan mendorong pemerintah agar memberikan perlindungan juga jaminan bagi mereka yang menjadi korban PHK agar dapat bertahan di kondisi yang sulit ini. Serta memperluas lapangan kerja dan upaya meningkatkan keterampilan pekerja. Saat ini sudah ada 15 perusahaan di Indonesia yang telah melakukan PHK massal. Jumlah karyawan yang terkena PHK pun mencapai ratusan bahkan ribuan orang. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang gunanya untuk melindungi juga memberikan jaminan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Terkait dengan pesangon itu ada diatur, ada kepastian pembayaran pesangon dan mendapatkan tambahan jaminan kehilangan pekerjaan. Dan juga apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, kita ada manfaat berupa peningkatan kompetensi ataupun upskilling serta diberikan akses kepada pekerjaan yang baru. Selain itu, adanya UU Cipta Kerja juga menggunakan masyarakat dalam membuka lapangan kerja baru dengan berwirausaha. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang mementingkan kepentingan rakyat, disusun dan didorong melalui DPR RI dan ini yang menegaskan kepastian hukum dan merupakan hal yang diperlukan dalam penciptaan lapangan kerja.